Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat, subscriber, teman-teman motor dimanapun Anda berada Hari ini kita akan mengetahui tentang rasio kompresi dinamis Ini motor Jupiter MX yang akan kita gunakan untuk MP3 Kemarin sudah kita ukur rasio kompresi yaitu 13 berbanding 1 Hari ini kita coba ukur rasio kompresi dinamis Kemarin yang 13 berbanding 1 adalah rasio kompresi statis Dimana posisi kemarin adalah dihitung volume silinder Dihitung ketika piston dari titik mati bawah sampai ke titik mati atas Untuk volume silinder Nah hari ini kita akan ukur rasio kompresi dinamis Bagaimana rasio kompresi dinamis perbedaannya? Rasio kompresi dinamis itu diukur mulai dari clap in tertutup secara sempurna Jadi sesungguhnya mesin motor ini dia melakukan pemampatan atau pemadatan Atau kompresi dalam ruang bakar itu ketika clap in telah tertutup dengan sempurna Kalau belum tertutup dengan sempurna maka sesungguhnya belum ada kompresi Karena masih ada kebocoran yaitu di clap in Hari ini kita pelajari dari mulai clap in tertutup dengan sempurna Sampai kepada titik mati atas Nanti akan kita ukur Kita tahu kemarin bahwa untuk durasi noken as ini Clap in itu tertutup 60 derajat setelah titik mati bawah Coba kita tepatkan ya Ini piston masih di atas Kita akan turunkan ke bawah Di angka 60 derajat Setelah titik mati bawah Jadi angka 60 derajat setelah titik mati bawah Ini posisi di sini Oke Ya di angka 60 derajat Setelah titik mati bawah atau setelah bottom center Nah kemudian akan kita ukur Ya Akan kita ukur Piston itu kita mulai dari Clap in tertutup dengan sempurna Sampai dengan titik mati atas adalah Kita perhatikan Ini adalah ya Kita mentok Oke Kita perhatikan adalah Dari sebentar Tangguh Adalah 51 ya 51 ini Kita ukur Nampak tidak ya 51 Ini Belum kita kurangi Dengan Cara piston kebibir silinder yang 0,5 Berarti ini hasilnya nanti 50,5 Nah 50,5 ini Merupakan langkah Daripada Motor Oleh karena itu Untuk menghitung rasio kompresi statis Kita Harus hitung dahulu Itu volume silinder Yang dimulai dari Piston Mencapai Titik mati bawah Diukur Dari Clap in tertutup dengan sempurna Jadi Kita ulangi Untuk volume silinder adalah 3,14 Ya 3,14 Dikali Diameter pistonnya tetap 57 Pangkat 2 Dikali Kalau kemarin ini 58 Sekarang menjadi 50,5 Kita langsung bagi 4000 Jadi Sekarang posisinya adalah Kita hitung 57 Kali 57 Sama dengan ya Kemudian Dikali 3,14 Sama dengan Dikali 50,5 Sama dengan Dibagi 4000 Jadi Posisi CC nya adalah CC Dinamis ya Sama dengan 129 CC Padahal kita tahu Motor ini Secara statis Kemarin adalah Sren Volume silindernya adalah 12 cc Sudah kita ukur kemarin ya Berarti kalau Menurut Rasio kompresi yang kemarin Adalah 149 Ditambah 12 Kemudian Dibagi 12 149 Adalah volume silinder Penuh Statis Ditambah 12 cc Adalah isi ruang bakar Dibagi isi ruang bakar Sama dengan 13 Berbanding 1 Ini adalah Rasio Kompresi Statis Kemudian untuk Rasio kompresi Dinamis Perhatikan Isi silindernya Menjadi 129 cc Ditambah Volume silinder Volume ruang bakar Tetap Yaitu 12 Kemudian Dibagi 12 Maka Sama dengan Artikan 129 Ditambah 12 Sama dengan Dibagi 12 Sama dengan 12 Jadi Rasio Kompresi Dinamis Dinamis ini Sesungguhnya adalah 12 Berbanding Nah inilah Rasio Kompresi Dinamis Kemudian Yang ini Yang 13 Buna Satu adalah Rasio Kompresi Statis Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat